Intro Halo sahabat sehat LNK Hari ini saya ditantang untuk membuat sebuah kreaksi Tapi saya harus memilih salah satu di antara dua box di depan saya ini Pilih yang mana ya? Ini ada kecil, ini ada besar Saya pilih yang kecil aja deh Tering Ke bagian-bagian ini Nah untuk membuat Japanese Shortcake ini Saya akan menggunakan dua bahan Yang pertama fiber cream untuk di dalam kek Dan rich cream untuk fillingnya Yuk kita mulai membuat Japanese Shortcake Intro Bahan pertama kuning telur Ada minyak, gula, tepung, terigu, kue Terus fiber cream serba guna Rendah gula, tinggi serat, bebas laktosa Serta 0 mg kolesterol Ini kita harus bagian yang kering-kering dijadikan satu dulu Di baking powder Di bagian kering kita aduk rata dulu Sekarang kita ngocok telur Ini gula Ini kita kocok Sampai gulanya Larut Sekarang kita Masukkan minyak Sekir air Jangan terlalu banyak Sekaligus Sekiranya diaduk Sekiranya diaduk hingga tarta Nah ini adonan sudah menyatu Berikutnya Kita siapkan adonan kocokan putih telur Atau mereng Nah ini ada putih telur Cream of tartar Dan gula Ini tahapnya Kita masukkan cream of tartar Kocok-kocok dulu Sudah mulai berbusa Masukkan gula tahap pertama Ini gula tahap kedua Sudah lebih memutih Kita masukkan pisa Nah ini kalau lihat Mau sudah stabil Jadi dia tidak jatuh Jadi kita ambil sebagian Masukkan dulu di adonan kuning telur Jadi masukkannya bertahap Sekarang tahap kedua Kita masukkan Ini banyak Cream of tartar Membantu agar adonan putih telur Atau mereng ini Stabil Nah terakhir kita masukkan sisanya Nah ini adonan ini Seperti yang anda lihat Ini adalah pola Jepang Pola barat Ada dua versi Yaitu Cool mix Yang dingin Kuning telur Dengan gula dikocok Putih telur Dengan gula dikocok Baru dicampur Dimasukkan terigu Kalau warm mix Kuning sama putih telur Dari satu Tapi biasanya dipanaskan Di bawah Dengan air panas Seperti yang kita Hari ini lakukan adalah Cara Jepang Jangan terlalu penuh Karena nanti dia akan Bukat Naik ke atas Ratakan bagian atasnya Jadi harus diperhatikan Kalau membuat kue Ini nanti saya masukkan oven Dan menit temperatur 180 derajat Geragat 20-25 menit Tapi Biasanya Oven itu Antara temperatur Dan dalamnya itu Belum tentu sama Kalau seandainya anda Melihat Tengah jalan Tau-tau Ini Bulat Naik ke atas Jadi temperatur terlalu tinggi Kalau Sampingnya yang naik ke atas duluan Tengahnya Masih Tidak naik Berarti Kurang panas Harus stabil Kalau yang bagus Mesti naiknya Sama-sama Kita lihat Nah sekarang Kita mulai Membuat Lapisan krim Dari Rich krim Bisa jadi Sobat anda Untuk diet Karena manisnya yang pas Tanpa gula berlebih Perbandingannya Satu Rich krim Dua air Dingin Nah kita mulai mengocok Saya ini Rich krim Nah ini Kita Kocok 3-4 menit Hasilnya Mengembang Maksimal Rich krim ini Mengkilat Dan buat semua Kreasi anda Auto cantik Rich krim ini Lembut Tidak Ngendal Di Dalam Rongga mulut Manisnya sedang Aromanya Famili Seperti kita makan Ice krim Nah sekarang Kita berlanjut Ke Menyelesaikan Japanese Shocking Supaya lebih cantik lagi Meskipun dalamnya Sudah ada Strawberry Kita susun Di atasnya Strawberry Strawberry Segar Dikasih sentuhan Gel fix Akan mengkilat Dan juga Buahnya akan tampil Lebih segar Nah sekarang kita Coba ya Ini Kek yang safi Strawberry Juga fresh banget Udah semacamnya Nah Resep ini Bisa Banget Kamu rekuk Karena bisa juga Buat ide Usaha Dari rumah Jangan lupa Like Subscribe Dan share Youtube channel LNK Sampai jumpa Di kreasi Selanjutnya Bye Bye-bye Bye-bye